Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Nadine Electro Tutorial perbaikan seputar elektronik Pada video kali ini Saya akan Share Cara mengatasi Acu sering tekor Jika kita pasang power Seperti ini Power ampli mobil Power sound system Acu sering tekor Biarpun powernya Tidak dinyalakan Atau sering tekor Jika mobil tidak dinyalakan Biasanya Pernah saya bikin juga Video Yang versi satunya Bisa dilihat Mungkin di pojokan atau nanti di deskripsi Dan pada video kali ini Saya akan Buat versi kedua Yaitu tanpa Membongkar Casing Dari power ini Kalau versi satu Dulu Saya memasang alatnya Dipasang di dalam Jadi kita harus Membongkar casing Dan untuk yang versi ini Saya tidak akan Membongkar Powernya Bisa lebih mudah Kita aplikasikan Nah Dimana Pada perkabelan Power mobil Biasanya Ini untuk Yang tulisan 12 pol Ini biasanya Langsung ke acu Langsung ke acu Biasanya Acu 12 pol Anggap saja Ini acu mobil Disini Biasanya langsung Kesini Disatukan Dengan tip Ini Dengan head unit Tulisannya Kemudian untuk Ini Tulisan disini Ground Ground ya Yang kabel biru Ujung Ini biasanya Langsung ke body Atau langsung Ke minus Aki juga Seperti ini Ini biasanya Langsung ke minus Aki Atau ke body Mobil Dan yang tengah ini Yang ada tulisan Ram Yang tengah ini Yang ada tulisan Ram Biasanya ini Terhubung ke tip Mobil Tulisannya power Biasanya Kabel biru Biasanya Kalau di head unit Jadi Kabel biru ini Dia Mengeluarkan Tegangan 12 pol Di saat Tip mobil Menyala Kita pakai Jepit begini Di saat Tip mobil Menyala Dia akan Mengeluarkan Tegangan 12 pol Jadi Power Ikut Menyala Ikut Menyala Jika tipnya Menyala Dan Jika tipnya Dimatikan Otomatis Ini 12 pol Hilang Kerem Hilang Power Akan Mati Tetapi Pada Posisi Standby Untuk 12 pol Masih Masuk Dari Aki Masih Masuk Ini Tidak Terputus Kalau Tidak Kita Pasang Stop Kontakt Otomatis Untuk Power Ini Masih Mengkonsumsi Baterai Ini Biarpun Tidak Terlalu Besar Lama Kelamaan Tetap Akan Membuat Acu Bisa Tekor Untuk Mengatasinya Dulu Pernah Saya Bikin Memakai Relay Tetapi Kita Pasang Di Dalam Pada Video Kali Ini Saya Akan Share Cara Memasang Di Luar Oke Lanjut Ke Tip Caranya Seperti Ini Cukup Mudah Kita Siapkan Sebuah Relay Disini Tertulis 20 Amper Relay 20 Amper Relay 12 Pol Yang mana Ini Relay Saya Dapat Dari Bekas AC Modul AC Jika Di Pasaran Juga Ada Usahkan Relay Yang Agak Bagus Karena Ini Nanti Berfungsi Untuk Memutus Arus Ini Yang Dari Aki Ini Yaitu Caranya Ini Kan Kalau Bekas AC Ada Empat Konektor Yang Dua Ini Terhubung Kesini Sama Ya Out Dan Yang Ini Untuk Input 12 Pol Plus Min Boleh Bolak Balik Caranya Itu Untuk Satu Ini Kita Satukan Dengan Grund Seperti Ini Yang Satu Kabel Ini Untuk Input 12 Pol Penggerak Sepul Kita Satukan Ke Ground Kesini Sorry Berisik Banyak Kendaraan Satukan Ke Ground Oke Kemudian Ini Yang Kabel Rem Yang Dari Tip Mobil Kita Pasang Ke Pin 10 Relay Yang Satunya Kesini Ya Oke Kita Pasang Kesini Untuk Untuk Lebih Aman Langsung Kita Bungkus Saja Biarpun Ini Contoh Kita Bungkus Karena Ini Untuk Tegangan Api 12 Pol Ya Penempel Bodi Kalau Ditaruh Di Mobil Yang Ini Pun Nanti Dibungkus Saja Nah Ini Untuk Outnya Untuk Outnya Kita Sambung Ke Nah Ini Kita Lepas Ya Ini Kita Lepas Yang Ke Power Ini Yang Tulisan 12 Pol Langsung Dari Aki Ini Yang Kabel Langsung Dari Aki Kita Sambung Kesini Sebelahnya Yang Ini Kan Langsung Kaki Yang Sebelahnya Nah Kemudian Yang Satu Ini Yang Satu Kaki Dari Lilay Kita Sambung Ke Power Kesini Sambung Ke Power Seperti Ini Cukup Mudah Cukup Mudah Atau Bisa Dirapikan Lagi Nanti Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Jadi Nanti Bisa Kawan Lebih Rapikan Lagi Nah Jadi Seperti Ini Instalasinya Sorry Ini Salah Jadi Yang Ini Yang Yang Kerem Dari Power Mobil Kita Satukan Seperti Ini Jangan Dibungkus Ya Ini Jangan Dibungkus Biarkan Dan Kita Konek Kesini Kita Konek Kesini Oke Tadi Salah Sorry Nah Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Yang Sepul Satu Ground Satu Disatukan Ke Rem Kemudian Yang Ini Dari 12 Pol Masuk Kesini Dan Ini Masuk Langsung Ke Aki Mungkin Bisa Dimengerti Jadi Cara Kerjanya Jika Tipnya Kita Matikan Nah Otomatis Ini Relay Memutus Arus Yang Kesini Ke 12 Pol Dan Power Pun Akan Ikut Mati Ini Cara Kerjanya Setelah Kita Pasang Relay Fungsi Relay Ini Dia Memutus Secara Total Tegangan Yang Ke Power Ampli Ini Yang 12 Pol Ini Yang Aslinya Biasanya Tanpa Diputus Terkecuali Kita Tambah Saklar Kalau Saklar Biasanya Kita Sering Lupa Mematikan Jika Disimpan Lama Mobil Sedikit Demi Sedikit Ini Masih Konsumsi Baterai Dan Akan Menghabiskan Acu Kalau Memakai Relay Otomatis Kalau Tip Kita Matikan Relay Ini Akan Memutus Arus Yang Kesini Ini Total Sudah Tidak Ada Lagi Tegangan Yang Masuk Ke Power Ampli Jadi Nanti Baterai Baterai Tidak Terkuras Isinya Oke Mungkin Demikian Saja Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Jika Penyampaian Banyak Yang Salah Dan Terlalu Bertele Tele Mungkin Bisa Dimengerti Kita Sama Sama Belajar Semoga Bisa Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Nadine Rekra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu